Penyenggara pelayanan publik harus semakin baik, tuntutan masyarakat terus meningkat, tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Gilang Riklianto serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 13 Tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video aksi perubahan yang berjudul Peningkatan Pelayanan Pabrik melalui aplikasi layanan kentrian kunjungan rutan kelas 1 di Garaksana yang bernama LARA 1. Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tangerang merupakan unit pelasana teknis pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi pelayanan kepada tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tangerang dibantu beberapa seksi yang salah satunya, yaitu seksi pelayanan tahanan. Yang mempunyai kewajiban salah satunya, yaitu menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maupun warga binaan. Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu tolak ukur. Rutan Kelas 1 Tangerang Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Salah satu layanan yang ada di rutan Kelas 1 Tangerang, yaitu layanan kunjungan ke warga binaan secara tatap muka. Yang menggunakan metode nomor antrian manual, di mana nomor antrian seringkali hilang. Maka dari itu, dalam rencana aksi perubahan ini, Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tangerang meluncurkan inovasi, larasati, yaitu layanan antrian kunjungan rutan Kelas 1 Tiga Raksa, di mana sebelumnya, menggunakan nomor antrian manual yang kini diubah menjadi otomatis, dengan menggunakan printer antrian yang akan mengeluarkan nomor antrian sekali pakai. Secara otomatis, ketika pengunjung menekan tombol layanan kunjungan. Nomor antrian A5, silakan menuju loket pendaftaran kunjungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Saya, Khairul Bahri Seregar, Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Tangerang, mendukung aksi perubahan Saudara Gilang Triplianto sebagai peserta pelatihan kemimpinan pengawas angkatan ke-13 tahun 2003. Mempaat aksi perubahan aksi perubahan larasati layanan antrian hutan 1 Tiga Raksa bisa memudahkan petugas sebagai pemberi layanan dan masyarakat tentunya sebagai penerima layanan. Layanan nomor antrian manual berbasis elektronik atau otomatis. Aksi perubahan Saudara Gilang diharapkan tentunya dapat meningkatkan kekuasaan masyarakat sebagai penerima layanan di rutan Kelas 1 Tangerang. Sukses selalu dan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gilang atas aksi perubahan yang telah dilakukan di rutan Kelas 1 Tangerang. Semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sotiawan, disini saya selaku tim efektif dari Bapak Gilang Triplianto dalam proyek aksi perubahan. Proyek aksi perubahan ini sangat membantu dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat di mana aplikasi larasati ini memberikan nomor antrian kepada masyarakat dan menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya larasati pelayanan lebih mudah dan efisien. Alhamdulillah, semenjak ada inovasi larasati, berkat ada inovasi ini kunjungan lebih dipermudah, lebih bagus. Larasati mantap. Demikian aksi perubahan yang telah saya buat pada rumah tahanan Kelas 1 Tangerang senantiasa bermanfaat bagi organisasi dan khususnya pelayanan terhadap masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.